Breaking News kita lanjutkan, pemirsa titik kumpul terakhir masa yang melakukan aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka. Untuk mengetahui situasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Aditya Warman dari depan Istana Merdeka, Jakarta. Aditya, apakah ada informasi perwakilan aksi damai sudah bersedia bertemu dengan perwakilan pemerintah? Ya, Luisa memang seperti yang saya jelaskan beberapa waktu lalu, bahwasannya sekitar pukul 4 hingga pukul setengah 5 tadi, sejumlah perwakilan dari pimpinan orasi ataupun aksi damai pada 4 November ini sudah diterima di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka ditima langsung oleh RI2 ataupun Wakil Presiden Yusuf Kala terkait masalah pembicaraan orasi ataupun aspirasi ataupun tuntutan mereka kepada pemerintah yang memang sampai saat ini ditujukan langsung kepada RI1 ataupun Presiden Joko Widodo. Sampai sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi apakah negosiasi dan pembicaraan yang dilakukan antara perwakilan dari MASA, aksi damai pada hari ini, dan juga Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, sudah selesai dilaksanakan. Namun, informasi yang kami dengar, Luisa yang cukup kita garis bawahi bahwasannya, di sini tadi MASA mengatakan dari speaker orasi yang kami coba untuk rangkum, mereka setidaknya menolak, bahwasannya mereka ingin langsung bertemu dengan RI1 ataupun Presiden Joko Widodo. Namun, sampai sejauh ini tadi kami melihat sejumlah perwakilan yang kami belum dapat pastikan berapa jumlahnya, namun kami dapat melihat sekitar 10 hingga 15 orang masuk ke Istana Merdeka, Jakarta, didampingi langsung oleh Kapolda, Metro Jaya, bertemu dengan RI2 ataupun Yusuf Kala. Nantinya pembicaraan ini terkait masalah tuntutan-tuntutan mereka, terkait masalah dugaan penistahan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Cahyapurnama. Nah, sejauh ini kami tim di sini belum dapat mengetahui sejauh mana pembicaraan ataupun sudah adakah hasil yang dicapai antara perwakilan MASA yang sudah masuk sekitar 45 menit hingga 1 jam yang lalu dan disambut oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Luizah, nantinya pembicaraan ini akan ditindaklanjuti apakah warga ataupun perwakilan MASA tersebut bersedia begitu untuk menegosiasikan sejumlah hal dengan Wakil Presiden ataukah nanti mereka akan juga disambut oleh RI1 ataupun Presiden Joko Widodo. Luizah, nantinya pembicaraan ini akan menghasilkan poin-poin tertentu yang akan diambil intisarinya apakah nanti mereka akan membubarkan diri MASA yang mengikuti aksi damai pada hari ini di depan kantor ataupun Istana Merdeka Jakarta. Luizah, di saat ini perwakilan MASA tadi yang berjumlah 10 sampai 15 orang masih sedang dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Adit, lalu apa saja yang tengah dilakukan oleh para demonstran saat ini? Luizah, selagi perwakilan dari sejumlah pimpinan MASA aksi damai pada hari ini bertemu dengan Mas Kami Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Merdeka Jakarta, warga ataupun MASA yang sampai saat ini berada di sekitaran dari Silang Barat, Monas, tepat di depan dari Istana Merdeka Jakarta, masih melakukan orasi-orasi seperti itu. Bisa lihat di belakang saya sejumlah warga ataupun MASA masih berkumpul tip-tik di tengah, namun juga yang cukup menarik di sini ini menjelang sholat maghrib, Luizah, artinya di sini para sejumlah MASA berkumpul tidak jauh dari kawasan Monas. Ini untuk melakukan istirahat begitu mereka memakan ataupun minum, makanan dan minuman yang tadinya ataupun yang sebelumnya sudah dibagikan oleh Pemprov TKI Jakarta dan juga pihak terkait dan juga donatur pada aksi damai pada hari ini selagi mereka menunggu waktunya sholat maghrib. Nanti mereka seperti sholat zuhur yang sudah terjadi sebelumnya, mereka akan membuat saf-saf mengharah kiblat begitu yang nantinya dipusatkan di depan sana untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah seperti Luizah. Luizah maksud kami dan Luizah yang cukup menarik di sini, mereka masih bersorak-sorak begitu Luizah menyatakan hasil orasi-orasinya. Namun dapat kami informasikan mereka lagi-lagi menghindari aksli gesekan dengan pihak penjagaan terkait dan lagi-lagi pimpinan dari orasi menghimbau para masyarakat ataupun warga ataupun masa yang mengikuti aksi damai pada hari ini untuk tidak terpancing dengan perkataan yang provokatif dan juga dapat meminculkan emosi dan kerugian di pihak lainnya begitu Luizah. Luizah dan informasi yang dapat kami sebutkan juga bahwasannya nantinya warga di sini juga menyampaikan aksi ini merupakan aksi damai. Sekali lagi aksi inilah aksi damai. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah yang dalam kaitannya hal ini ialah Presiden Joko Widodo terkait masalah beberapa hal. Nah Luizah sampai sejauh ini sampai pukul 45 menit waktu Indonesia Barat tepat di sini warga di sini masih menanti apakah nantinya pembicaraan yang sedang dilakukan oleh sejumlah perwakilan di dalam dan juga pembicaraan yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala ini akan menemukan titik pertemuan ataupun negosiasi yang lebih baik antara kedua belah pihak. Artinya ialah di sini tuntutan dari para masa aksi damai dan juga pemerintah yang diwakil oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan intinya ialah ini merupakan kunci dari demokrasi Luizah. Demokrasi yang sudah berkembang sejauh ini di Indonesia harus diapresiasi dan juga harus dihindari oleh bentukan-bentukan yang dapat merugikan segenap kumpulan ataupun merugikan kaum-kaum lainnya. Intinya kita ialah satu bangsa-bangsa Indonesia Luizah. Ya Adit, lalu berdasarkan izin dari Polda semestinya aksi unjuk rasa atau aksi damai ini semestinya beres pukul 6 sore ini. Apakah Anda telah mendapatkan konfirmasi? Apakah masa akan tetap bubar pada pukul 6 sore nanti? Nantinya warga untuk diharap ataupun masa ini dapat meninggalkan sejumlah titik khususnya titik utama di depan dari Istana Merdeka Jakarta kami belum dapat mengonfirmasi. Ini tergantung dengan hasil yang dilakukan, hasil pembicaraan ataupun pertemuan yang dihasilkan antara perwakilan dari masa aksi damai pada hari ini dan juga wakil Presiden Yusuf Kala di dalam Istana Merdeka Jakarta. Nah, tadi yang cukup menarik Luizah di sini berdasarkan orasi yang disampaikan oleh wakil 2, wakil DPR RI yaitu Fahri Hamzah dan juga Fadlizon yang ia menyatakan bahwasannya ia membuka pintu ataupun gedung DPR RI untuk dijadikan tempat beristirahat bagi para masa, bagi para masa yang melakukan aksi damai pada hari ini untuk beristirahat begitu, untuk melakukan ibadah sholat dan juga beristirahat bagi wanita dan juga anak-anak yang memang terlihat juga ikut berpartisipasi dalam acara damai pada hari ini. Kami belum dapat mengonfirmasi sekali lagi Luizah, kami belum dapat mengonfirmasi apakah izin ataupun undangan ataupun penyediaan gedung DPR RI bagi mereka itu dapat realisasi melihat. Nanti masa menuju ke gedung DPR RI perlu penjagaan ataupun pengawalan juga dari pihak keamanan dari Satuan Polda, Metro Jaya, Polri, Bareskrim dan juga sejumlah polisi yang sudah bersiaga di sejumlah titik mulai dari Masjid Istakal Jakarta, Bareskrim, di depan kantor gubernur Provinsi DKI Jakarta sampai ke jalan Medan Merdeka, tepat di depan dari Istana Merdeka Jakarta. Luizah, kami akan tetap memantau kondisi terkini dari aksi damai 4 November tahun 2016 ini tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Intinya kami sekali lagi tim BD1 menghimbau semoga acara ini dapat berjalan dengan tertib aman dan tidak merugikan satu pihak pun. Kita kembali ke studio Luizah. Baik Adi, terima kasih untuk laporan Anda. Nanti kita akan kembali untuk melihat situasi terkini nanti.